makanya nabi ngerti kan ayat ini apa loco, nabi turu waco dimana-mana waco mau nabi begitu bangga dengan ayat kursi akhirnya kena bakul ditulis didul baru kayak didul yoh kayak hikmah yang akhirnya dipasang di ruang tamu akhirnya ketahui orang berapa kali diselamatkan ayat kursi, saya berpikir positif saya beberapa kali diselamatkan ayat kursi, saya berpikir di perjalanan marung itu kadang merasa nyaman, mereka berpikir di ayat islami, orang khawatir ada daging celeng, tetap menolong ya ini jujur, saya tetap asobiah, karena ada perjalanan yang tidak jelas, terlaki dulu, ada daerah, kalau marung ada ayat kursi itu paling tidak kan orang ini punya etika, kira-kira raba kalau jualan daging babi lah misalnya di lala anak rojo itu seneng rambut pasangan, itu aku larang rambut pasangan, terutama orang khawatir satu-satunya jalan bujuan nabi ayat itu adol rambut mahkotan ini bareng didul, untuk dua akhirnya nabi ayat itu menurut saya curiga, kenapa sudah ada dua akhirnya, orang khawatir mereka cerita, maka mahkotan rambut didul putri rojo yang seneng rambut palsu nabi ayat itu juga, demi Tuhan, kalau aku mari kita berdekati satu-satunya wala wali zaman, sabari nabi ayat itu diapresiasi pengiran, diparingi mari diparingi mari, kalau tidak sumpah kudut tetap berdekati bujuan satu-satunya akhirnya pengiran nyatanya ngongkorn ngakali ini lah, ya gampang, kita berdekatan satu-satunya, terus sabit nopisan, anggapnya satu-satunya karena kadang-kadang orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua lho aku lihat cerita tadi, nabi ayat itu tidak berdekati sabit nanti tapi nabi kan tidak mungkin melalui sabit tapi nabi kalau sabit yang berdekati, itu bukan orang nabi, karena salah pantes orang nabi jadi nabi ayat itu cerita dajat sepertinya ada kelaparan kabin, akhir zaman kelaparan kabin Dajjal kamu bawa roti sama minuman betapa menariknya dalam keadaan seperti itu akhirnya sabit tidak nangis kan? nabi ayat itu berdekati tenang saja kalau Dajjal kamu, kalau aku tidak berdekati aku tidak berdekati aku yang melawan Dajjal tapi tenang saja itu seperti pemimpin, tenang saja kalau aku tidak ada Allah tidak berdekati Allah tidak mengurusi Dajjal ada sabit yang berdekati, ada sabit yang berdekati Ya Rasulullah tidak berdekati, kalau tidak makan roti ini Dajjal saya tidak berdekati, tapi aku tetap iman tapi aku tidak berdekati saya 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 tidak berdekati ini penjelasannya seperti ini sudah menjadi sunnahnya Allah itu kalau kebenaran itu mesti populer dan sebagian kepopuleran kebenaran itu di ucapkan orang-orang yang tidak benar nabi Muhammad sampai lahir ini yang pertama saya tidak berdekati itu pendeta roh ibu bukhaira ketika Rasulullah umur setahun Abu Talib berdekati di Syam 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 ini anakku ini anakku ketika ada indikasi orang itu tidak percaya Abu Talib saya marah memang salahnya apa kalau anak saya semua alamat nabi itu ada semua kecuali anak ini anak kamu itu yang merusak jadi Rasulullah jadi Nabi saya kira saya berdekati itu anak saya bapak saya mati terus tak rumat saya ini ini berjalan bagaimana kamu itu kamu yang di ini saya 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 yang yang saya berarti rarito sokeman dikodohilah iklawan kodohi Allah walaamnya sudah berarti rasa bersabar sokeman ala balai yang mengatasi ujiannya kalau kita nggak bisa ngelawan dengan bapak ya ngelawan dengan ngopi ngelawan dengan ketemu kancosa yang gue seneng gue happy, gue happy, lupa masalah, lupa apa kalau gue seneng guyon, gue tidak mau jadi gue ngerti lah, kayak guyon, mari hati mati hati masih mati, jadi mati itu sebabnya raku, sederinya saya ini malah tau re-pure, semangat meneh mergurah mati Allah semuanya malah aku dituduh dari yang mati ini ngawur saya enak muda, oh dikai solusi malah rapam jadi Nabi itu pas khutbah Nabi itu sering cerita kiamat ada orang beduwi, ya Rasulullah, kok mau kasih kiamat kiamat tiambak ini aku kapan? aku orang cangkep mau ngelak Nabi Arah Tuhan, ketika Arah Tuhan itu ada sohabat yang menganalisis beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan yang sohabatnya ini, ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah ada orang beduwi di beli ini meneh? Ya Rasulullah, matasah akhirnya sampai tiga kali Nabi akhirnya tangklet ayah nasail ya anak Ya Rasulullah saya lalu kamu takut kiamat itu persiapannya mau apa ya? orang dijawab kapan, tapi persiapannya mau apa? kalau persiapan kiamat tidak banyak, ya Rasulullah saya tidak senang tapi ingatkan, antama aman ahbab saya tidak senang itu sohabat yang sangat mencet yang mengangkat kabel itu paling disenang gara-gara kata sohabat kita-kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini langgar kuala ini padahal langgar kuala itu paling kata tapi ini tidak pukulnya kalau kita harus mencetak kita akan mencetak saya tidak pernah mencetak saya tidak pernah mencetak saya tidak pernah mencetak itu hal ini khas ulama itu sudah sampai majib yang ada di sini terlalu banyak itu berat dari sini, ada yang ada Rasulullah tidak tahu ada yang ada ada yang ada kalau ada sunnah rasul, saya tidak tahu saya tidak tahu terus saya jadi makmum saya jadi makmum saya jadi makmum saya biasa saya jadi maksiat saya dilarang Islam saya maksiat saya tidak ada guru, santri, tirakat saya senang, saya jadi maksiat tirakat terberat saya jadi maksiat barang-barang sunnah itu dilakukan ada yang ada aku itu bahak, bahak itu manusia terus orang berhubung dengan manusia jadi manusia itu karena aku bisa mencari oksigen karena aku bisa mencari oksigen karena aku bisa mencari oksigen memang secara lahir, misalnya aku tertimbun tanah kalau orang ada oksigen, ya mati tenang gara-gara sekian kejadian, terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu itu kan nyata, orang kafir, musyrik tidak ada tulang belulang yang sudah membiru diremes, bareng diremes disawarno rai, kanjeng Nabi maksudnya ini jadi orang menek saat sekarang anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa anda sekarang masih hidup? apa itu anda menciptakan kehidupan anda? berapa caranya anda mencari oksigen? jika anda tidak tahu, kenapa anda mencari oksigen? jika anda mencari oksigen, kenapa anda mencari oksigen? jika anda mencari oksigen? kita itu mau iman zaman aku oksigen 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 karena zaman aku jadi lemah kalau anda tidak harap kalau saya raih jauh aja kekuasaannya kekuasaannya dari Sidina Ali aku senang mati cili terus itu berapa tuangnya tidak senang karena aku orang roh kebesaran kepada Allah SWT karena saya sudah mencari oksigen saya yang akan menyukur saya berarti itu ada orang roh kekuasaan soal yang terlalu menanggung hutang untuk diri paham ya itu apa? paling tidak ada masalah ya menikmati menikmati apa? apabila bisa jadi halal utang halal itu ada 2-1-1-1-1 utang halal itu tidak mengeluarkan aset jadi kita tidak kepentingan dalam dunia Islam kurang apa itu cukup sebagai nikmat karena nikmatnya Allah paling baik itu kita tahu jadi wujud itu baru seperti wujud contohnya kita kasusnya masalahnya itu menikmati ini putra ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang itu pernah jantung benar ketika ada yang ada kita istighfar kita bisa menggunakan istighfar contohnya sederhana ada polisi dengan kehakiman itu baru seperti konflik kalau ada orang maling ada polisi kalau ada orang konflik ada kehakiman di lembaga-lembaga yang terhormat itu baru seperti sebab orang benar paham jadi tidak benar itu keliru itu sudah kualap jadi berjabat jadi perkaraannya itu kadang lembaga-lembaga terhormat itu berangkat sebab yang buat itu benar itu sepengirat itu sepengirat itu sepengirat itu juga tentang pengirat itu juga berjabat yang berjabat yang berjabat yang berjabat yang berjabat ini karena untuk gaji istighfar itu kadang jadi sebab yang salah terus ada yang kena kira-kira-kira selamat menikmati sub indo by broth3rmax